Pemprov DKI Jakarta akan memusatkan rangkaian acara malam pergantian tahun di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Meski demikian, car free naik di Jalan Ema Tamrin dan Jalan Jenderal Sudirman akan tetap dilangsungkan, namun kegiatan tersebut tanpa panggung hiburan. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saifulidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 21 Desember 2015. Lebih lanjut, Jarod nambahkan, semua personil Satuan Polisi Pamung Praja sudah diperbantukan secara all-out untuk mendukung kegiatan Hari Raya Kebesaran Agama dan Tahun Baru. Untuk jumlah personil sendiri diperkirakan mencapai seribu orang. Yang untuk kandirinan kami tahu, saya sudah diputuskan bahwa dalam kandirinan, kandirinan kami itu dimulai jam 7 malam. Dan tidak ada kegiatan panggung di sepanjang kandirinan. Jadi sama seperti kandirinan kami, kegiatan-kegiatan panggung-panggung nanti akan dibisik kaitan di masing-masing kota, raya kota. Jadi bisik ini termasuk beberapa lokasi yang kita anggap sangat besar, terutama di Ancol. Pusin itu di Ancol, sudah kita siapkan di Srirawiri. Kapolnya ada 150, sehingga kendaraan tidak perlu masuk ke kawasan Ancol. Kalau tambahan dari kapol KPS sendiri ada? Semua kapol KPS sudah kita perbatukan, semuanya akan kolkot ya, untuk mendukung baik itu acara poli ke rumah rada. Jumlahnya hampir seribu. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Tito Karnavian mengatakan, untuk kawasan dalam Monomel Nasional akan ditutup guna menghindari PKL masuk dan dialihkan pada car free night. Monomel Nasional mungkin tetap ditutup, karena untuk menghindari tumpahnya macam-macam, PKL dan lain-lainnya menjadi tidak tertib. Karena car free night-nya sudah ada, jadi masyarakat bisa berjalan kaki, bergembira ria di sepanjang car free night. Tapi tolong, ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada publik. Yang pertama, upayakan jangan mengkonsentrasikan kegiatan untuk berangkat ke Ancol. Silahkan ke Ancol, tapi jangan menjadi wajib. Ada car free night, ada di tiap-tiap kota Madya akan melakukan kegiatan. Taman mini juga akan melakukan kegiatan. Kota tua juga akan melakukan kegiatan. Dari Balai Kota Rekir Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.